Bain Wom beberapa waktu lalu mengunjungi Warung Tegal, Warteg, yang selamat dari musibah kebakaran hebat di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Maksud kedatangan Bain adalah untuk melihat kondisi lokasi kebakaran sekaligus, untuk mengetahui mengapa bangunan Warteg tersebut bisa utuh tak terbakar. Bain pun menemui pemilik Warteg bernama pesona dua putri itu. Namun, tiba-tiba ibu pemilik Warteg itu meminta bantuan kepada Bain untuk memperbaiki listrik yang mati, agar dapat kembali menjalankan usahanya dan menampung sejumlah warga untuk tinggal di warung miliknya. Kalau boleh minta dibantu Mas Bain supaya listrik bisa nyala, ujar ibu pemilik Warteg dalam Youtube Bain Paula. Permintaan tersebut rupanya tidak langsung disetujui oleh Bain. Ia berujar ingin mengutamakan korban lainnya yang rumahnya hancur terbakar si jago merah. Sekarang, kalau ibu mau dibantu, ibu paling beruntung. Apalagi mereka korban lainnya. Harusnya ibu mikirin mereka. Sekarang ada baiknya kita mikirin mereka, saya juga lagi bingung mikirin mereka gimana mereka bangun rumahnya, kata Bain Wong. Kalaupun ada bantuan, semoga cepat ya, sekarang pikirin mereka dulu, imbuhnya. Namun, setelah Bain berkunjung, warteg tersebut mendadak dipenuhi oleh coretan yang berisi protes dari warga setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!